Langkah pertama kita buka dulu satu buah blank presentation ya teman-teman seperti biasa dibuka dulu powerpoint setelah itu di klik saja untuk blank presentation nya silahkan untuk text box nya dibuang atau di delete saja setelah itu teman-teman silahkan dimasukkan di bagian pojok kiri atas ada insert ya kita pilih disini ada rectangle oke kalau sudah kita drag dulu seperti ini lalu outline nya kita buang setelah itu kita buat gradasi ya pada bagian format fill disini ada bagian gradient terus kita pilih more gradient pada gradient bisa dilihat di bagian sebelah kanan untuk settingannya kita pilih gradient fill disini pada gradient stop ya kita dibuat saja dibuang saja hanya dua poin saja seperti ini pada bagian sebelah kanan kita ganti untuk warnanya teman-teman boleh dipilih warna sesuai keinginan disini saya memasukkan dimasukkan pada bagian more color dimasukkan warna yaitu dengan kode 0064 A7 ya karena pada dasarnya dalam pembuatan warna itu menurut admin itu lumayan sulit ya kalau untuk sama tapi kalau untuk sama precis biasanya saya menggunakan kode seperti ini supaya lebih akurat untuk warnanya kalau sudah ditekan oke saja kita pilih disini untuk tipenya yaitu radial ya teman-teman radial dan untuk bagian warna putih kita ganti juga disini di klik pada bagian warna color nya dipilih more color terus ganti menjadi warna kuning warna kuningnya disesuaikan yaitu F0 E C6 D ya teman-teman saya ulangi pagar F0 E C terus 6 D ya kalau sudah kita klik dulu ini warna kuningnya lalu tekan OK di bagian ini teman-teman kita ganti ya untuk Direction nya kita pilih warna kuningnya itu mensorot dari sebelah kiri ya disini nanti ada mataharinya kita perkecil untuk warna birunya maaf mas ya kita perkecil untuk warna kuningnya dan warna birunya diperlebar jadi hanya bagian seperti ini saja ya seperti itu jadi warna kuningnya istilahnya itu lebih menyorot ya tetapi disini ini nanti kita akan tambahkan lagi untuk bagian objeknya ya Oke setelah itu teman-teman kita lewat dulu nanti untuk diaturnya setelah ada gambar yang lain sekarang kita buat lagi satu buat shape ya di sini masih menggunakan rectangle teman-teman Oke kita untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih kembar saja disini sekitar setengah bagian dari kapas kalau sudah diganti menjadi warna putih untuk filenya dan untuk outline nya diganti menjadi no outline oke setelah itu teman-teman silahkan dipilih format terus ada edit shape ya di sini ada edit point silahkan dipilih saja dulu untuk edit edit point nya dan di bagian tengah disini kita tambahkan ya kita klik kanan terus ada add point oke setelah itu ini juga sama kita klik kanan lalu ada add point di bagian atas ini jadi kita bisa di edit teman-teman seperti ini ini juga sama kita klik kanan lalu ada add point kita tarik bentuknya yang di atas menjadi bentuk lingkaran ya untuk menjadi bentuk lingkaran teman-teman bisa di tarik saja pada handle yang bagian putih warna ini juga bisa semua bentuknya menyerupai lingkaran setelah itu bagian yang bawah juga hampir sama ya kita custom dulu seperti ini oke yang ini juga sama kita custom bentuknya menyerupai setengah lingkaran pada bagian bawah teman-teman oke kita rapihkan dulu oke seperti itu karena di sini tidak seperti aplikasi desain faktor ya ada settingan seperti kecube seperti itu di sini tidak ada jadi kita harus secara manual membuat objeknya ya seperti itu tidak ada bantuan misalkan di sini ada seperti ada lakukan kurang yang smooth ya jadi harus diatur saja oleh sendiri ya dengan handle yang tentu di sini bisa diatur oleh kita oke oke yang ini sedikit lagi kita edit seperti yang tadi ya oke kita tambahkan saja untuk bentuknya oke oke kalau sudah teman-teman silahkan bagian yang atas yang ini kita di duplikat saja menggunakan ctrl D ya seperti itu kita paskan dulu kita turunkan ke bawah oke ini jadi di bagian bawahnya akan ditambahkan seperti tanah lah seperti itu yang ini kita naikkan saja bring to front terus bagian yang tengah yang ini maksudnya bagian yang bawah kita ganti warnanya menjadi warnanya lebih gelap ya kita pilih more color dan kodenya kita masukkan di sini yaitu 0A5F81 depannya menggunakan tanda pagar ya pagar 0A5F81 ya oke kalau sudah kita tekan oke dulu untuk warnanya yang ini kita kurangi saja teman-teman untuk warna kuningnya juga kita tambahkan yang lebih redup oke caranya masih seperti yang tadi pilih more color dulu ada more color dan ini bisa diturunkan boleh diturunkan seperti ini pada warna hitamnya dinaikkan jadi warna kuningnya itu tidak terlalu cerah atau bisa diganti lagi menjadi kode yang saya contohkan yaitu 799383 ya teman-teman sekali lagi 799383 kalau sudah kita tekan dulu untuk oke ya oke jadi warnanya seperti itu ini istilahnya warnanya seperti bentuk tanah sedikit notif teman-teman untuk bagian warna kuning dan untuk bagian direction ini tidak seperti yang di thumbnail ya karena yang di thumbnail itu warna kuningnya itu lebih kecil ya ini jadi kalau misalkan ditambahkan itu menjadi tidak smooth jadi mohon dimaklumi untuk warna kuning ini tidak bisa menyebar se smooth yang seperti yang ada di thumbnail untuk mengatasinya kita harus buat lagi pada bagian poinnya disini ini untuk bagian yang paling seberang dan ini kita tambahkan lagi teman-teman jadi bisa lebih smooth ya kalau kita ingin di custom lagi dan warnanya ini harus diganti oke dan kita pastikan ya disini warnanya supaya tidak terlalu lama ya untuk tutorial ini untuk warnanya 4c839f ya teman-teman 4c839f kalau sudah tinggal kita oke saja oke ini sekarang sudah bisa untuk mengontrol dari warna dari cahaya mataharinya seperti itu karena disini ada tiga poin ya tidak seperti tadi yang hanya satu poin saja selanjutnya tinggal kita kita masukkan untuk asetnya ya teman-teman ini kita close dulu untuk hasil gambarnya kita masukkan disini picture lalu ada device terus kita simpan kita cari maksud saya di bagian aset yang sudah disimpan ya oke pilih insert dulu disini saya masukkan dulu salah satu dan akan dijelaskan ya teman-teman sedikit informasi bahwa aset gambar ini dibuat oleh aplikasi desain faktor tapi dengan tujuan supaya bisa dijangkau oleh teman-teman dan mungkin ini bisa lebih bermanfaat ketika digunakan di powerpoint maka ini kita export menjadi spg dan tentunya ini masih dalam bentuk faktor jadi teman-teman tidak usah cemas karena nanti ini file powerpoint nya kita akan bagikan seperti itu dan ini dalam bentuk faktor masih bisa di custom ulang ya kita coba duplikat dulu terus kita zoom misalkan cara meng custom nya teman-teman bisa di ungroup ya di group di ungroup atau menjadi convert to shape kita coba di ungroup dulu disini ada notif kalau di ungroup ini akan menjadi drawing objek ya dari Microsoft kalau ditekan Yes maka ini objeknya akan hilang beberapa settingan seperti gradasi yang seperti teman-teman lihat ya ini jadi efek-efeknya sudah hilang dan ini perlu diatur ulang ya seperti itu ini untuk asetnya masih bisa digunakan ulang oleh teman-teman ya silahkan untuk mengatur gradasi seperti yang tadi seperti yang kita gunakan yaitu di bagian format ada save field ada gradient pada more gradient teman-teman tinggal dipilih saja ya seperti ini ini tinggal disesuaikan cuma tutorial ini pasti akan begitu lama ya dan terlalu menjadi jenuh tentunya maka untuk explore nya teman-teman silahkan nanti filenya di download setelah itu nanti bisa di explore lagi dan menjadi desain yang lebih baik lagi kalau sudah yang ini kita masukkan untuk aset gambarnya di sebelah kiri seperti itu terus kita masukkan lagi aset gambar yang lain ya pada device terus dipilih ini semuanya kecuali yang masjid ya kita pilih insert oke kita grup dulu untuk asetnya teman-teman disini asetnya semuanya sudah jadi seperti halnya yang digunakan di dalam yang barusan yang digunakan dalam gambar masjid ya seperti itu yang ini kita grup dulu saya akan coba jelaskan sedikit saja ya ini adalah aset bintang teman-teman cara membuat bintang sebenarnya bisa digunakan di powerpoint juga kita pilih insert terus pilih shape lalu ada bintang tinggal kita drag seperti itu lalu di bagian tengah disini ada handle nya ya untuk mengatur dari cekungan bintang itu sendiri kalau sudah kita pilih warnanya teman-teman disini solid ya warnanya warna putih dan outline nya ada di bagian atas shape outline nya dihilangkan saja kalau sudah untuk memberikan cahayanya itu kita bisa menggunakan bagian efek disini ada efek shadow kita bisa pilih bagian yang mana bisa dilihat teman-teman ini sudah ada shadow nya diganti ini menjadi warna putih oke seperti itu ini untuk ukurannya dan ini untuk blur nya ini seolah-olah membentuk seperti cahaya ini untuk distance ya atau untuk jarak diantara objeknya jadi teman-teman bisa diatur dan untuk memperbanyaknya ini tinggal ditaburkan saja tinggal di duplikat satu-satu ya seperti itu kembali lagi ke dalam kebutuhan di dalam menyimak ya menyimak tutorial ini ini akan begitu lama kalau saya praktekan mulai dari awal dan mulai menaburkan supaya lebih cepat makanya saya sudah dibuatkan asetnya seperti itu teman-teman jadi tinggal digunakan saja oke setelah itu bagian yang sebelah kiri yang ini kita naikkan saja ke atas ini pun sama ini untuk awan teman-teman cara membuat awan ya ini sedikit berbeda dengan membuat eh aset yang ada di bagian bintang ya caranya kita bisa menggunakan lingkaran kita saya contohkan disini menggunakan lingkaran ada oval ya kita drag dulu seperti ini dibuatnya boleh sempurna boleh ellipse ya itu tergantung dari keinginan bentuknya kita pilih dulu warnanya menjadi warna putih setelah itu kita drag lalu di duplikat oke drag duplikat duplikat lagi menggunakan kontrol ya teman-teman cara duplikatnya di drag sambil menekan kontrol seperti itu lalu kita perkecil seperti ini dan kita drag lagi ke bawah Oke seperti itu tinggal pada bagian yang ini ini bisa kita menggunakan rectangle atau nanti ditambahkan point juga bisa ya kita coba lagi disini di duplikat lagi menggunakan kontrol D Oke kalau sudah dirasa bentuknya yang sesuai dengan yang diinginkan teman-teman sekarang tinggal kita di grup saja maaf maksudnya bukan di grup diseleksi semuanya ya seperti itu sebentar kita seleksi dulu semuanya Oke ini sudah lalu kita masuk pada bagian merge ya merge shape pilih union Oke ini sudah menjadi satu bentuk hanya untuk memotong pada bagian bawah seperti itu caranya bisa menggunakan rectangle kita buat rectangle nya kita pilih disini outline nya kita hilangkan dan kita seleksi dengan awan yang tadi ya setelah itu disini ada bagian set terus ada bagian intersect ini otomatis akan terpotong ya seperti itu kita ganti warnanya warna putih ya sebentar teman-teman saya kita ulangi ya untuk memotongnya kita pilih keduanya lalu kita pilih merge shape ada intersect ya setelah itu kita pilih warna putih tinggal kita tambahkan di bagian bawah ya cara memanipulasinya kita bisa menambahkan kita tarik dulu teman-teman ke atas supaya tidak mengganggu yang lain kita bisa ditambahkan bagian insert disini ada rounded corner oke seperti itu kita tinggal tambahkan outline nya kita hilangkan dulu dan disini tinggal kita digabungkan kalau tadi kita menggunakan intersect sekarang kita bisa menggunakan bagian unit atau union ya seperti itu ini bagian bawahnya masih bisa dibuat lancip teman-teman bisa menggunakan edit shape ya tinggal edit point nah disini masih bisa di custom lagi silahkan teman-teman boleh dirapihkan sebentar ini jumnya sudah maksimal ya di dalam PowerPointnya oke kita coba dulu seperti yang tadi edit shape ada change point nah ini ini adalah poin-poinnya yang masih bisa di custom ya untuk pembuatannya seperti itu nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan bentuk awan yang diinginkan itu cara membuat bentuk awan oke bintang sudah awan sudah sekarang pada bagian ini ya bagian bunga disini ada daun maksud saya ini pun sama seperti yang yang tadi ya seperti awan dibuat dari oval terus ini untuk bagian bunganya yang juga sama ini kita naikkan dulu ke atas teman-teman dengan klik kanan lalu ada bring to prone Oke kita perbesar dulu ya kita grup kita ini kita perkecil untuk menutupi kekosongannya ini juga sama teman-teman iya kira-kira seperti ini ya selanjutnya tinggal kita masukkan dari yang bintangnya ini kita rapihkan dulu harusnya ada di bagian ini oke bagian yang masjid ini tertipa bintang kita naikkan bring to prone jadi ada di belakang masjid selanjutnya disini masih ada awan teman-teman seperti yang tadi sudah saya contohkan cara buat awan demikian ya dan tinggal sebentar ini kita paskan dulu oke di bagian sosial media ya ini untuk sosial sosial media nya kita coba seleksi dulu semuanya dinaikkan ke atas dengan kontrol bring to prone Oke ini untuk bagian awan maksud saya bagian sosial media nya ini untuk bagian eh lentera nya ya atau pernak-pernak perniknya Oke seperti ini terus ada yang terakhir di bagian bawah yaitu bagian rumput ya disini rumputnya hampir sama teman-teman seperti membuat awan hanya berbeda warna saja paling untuk membuat bunga ya di sini bunganya eh kita bisa menggunakan objek yang lain ya seperti di sini ada eh ellipse atau oval juga bisa kita kasih dulu warna putih yang ini outline nya dihilangkan kita duplikat kontrol c dan kontrol p ya seperti itu ya ini kita rotasikan Oke yang juga sama kita rotasikan lalu dipilih dan di merger ya seperti yang tadi di merger nya eh merge lalu ada union tinggal dibentuk menggunakan edit set point disini edit set point Oke ini tinggal di drag saja ditarik seperti yang diinginkan oleh teman-teman dan hasilnya contohnya seperti ini karena kita eh berhalangan ya berhalangan untuk waktu nanti durasinya terlalu lama makanya disini saya sudah siapkan yang sudah jadi tinggal kita duplikat saja teman-teman menggunakan kontrol D yang ini disimpan di sebelah kiri yang ini duplikat lagi simpan di sebelah tadi sebelah kanan yang di sebelah kiri dan tinggal di terbanyak oleh teman-teman ya Oke sebentar yang ini kecil saja dan terakhir sekarang tinggal kita dimasukkan untuk eh deskripsi ya deskripsinya mudah tinggal menggunakan textbox saja disini dimasukkan masukkan marhaban ya ramadhan atau bisa juga menggunakan happy ramadhan selamat ramadhan oke untuk fontnya nanti bisa disesuaikan saja ini juga bisa menggunakan gradien ya teman-teman di bagian textnya disini gradien sama seperti pembuatan yang file yang sudah saya contohkan Oke kita perbesar dengan kontrol kurung kurawal kanan yang ini sepertinya terlalu besar untuk bunganya selanjutnya di bagian bawah disini kita tinggal masukkan deskripsi Oke sama seperti happy ramadhan ya cara memasukkannya mohon izin disini saya di paste saja teman-teman supaya tidak terlalu lama untuk tutorialnya dan tinggal diganti menjadi warna hitam oke seperti itu Iya Oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bisa digunakan untuk template ini dan tentunya bermanfaat sekedar informasi mohon maaf bila ada gambar yang tidak sesuai dengan thumbnail tetapi kurang lebih cara pembuatannya seperti itu nanti file ini kita akan bagikan dan teman-teman bisa lebih di custom lagi ya karena asetnya disini masih dalam bentuk pektor seperti itu oke terima kasih sudah menonton mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahannya salam belajar nasya channel